Intro Alasan perihal cedera yang dialami striker andalan Persib, David Da Silva Berbuntut panjang Muncul sindiran dari Boboto, diduga adanya konflik internal Boboto trauma terkait konflik internal beberapa waktu lalu Dimana David Da Silva mogok karena pembayaran yang tidak sesuai Sesi latihan Persibandung belum lama ini kembali disorot negatif oleh Boboto Mayoritas Boboto menyoroti adanya kejanggalan soal absennya striker andalan Persibandung, David Da Silva Mereka meragukan absennya David dari Persib tidak terlepas karena adanya konflik yang terjadi Boboto nampak trauma dengan apa yang pernah terjadi antara manajemen Persib dan David Da Silva beberapa waktu lalu Dimana konflik internal membuat David Da Silva mogok latihan dalam beberapa kesempatan Hal itu yang membuat supporter setiap Persib merasa cemas akan performa tim kesayangan mereka Bahkan beberapa diantaranya mengungkit strategi transfer manajemen dan tim pelatih Persib terkait pemain asing yang dinilai tidak sesuai ekspektasi Satu diantara nama yang disebut, yaitu pemain asal Kurakau, Melson V Derasnya siniran Boboto kepada Persibandung itu tersemat pada unggahan sesi latihan terkini yang diunggah pada Senin 2 September Pentingnya nggak asal-asalan merekrut pemain Jadi kayak gini ketika David Da Silva cedera tidak ada yang bisa menggantikan peran dia Melson V jauh dari harapan, tulis Boboto Beberapa Boboto yang lain pun meragukan Gimana nasib David Da Silva? Apakah ada masalah internal lagi? Contoh minta naik gaji misalkan Mungkin bisa terjadi David masih belum terlihat latihan Apakah separah itu cederanya? Saya kocuriga David Mogok Part 2 DDS absen beberapa pertandingan Dan masih banyak lagi komentar Boboto yang meragukan ketidakhadiran David Karena cedera tuntasnya Gelandang serang Persibandung Tiron Del Pino memiliki catatan impresif saat berjumpa pot FC Catatan apik itu ditorehkan Tiron Del Pino pada musim lalu Tepatnya saat masih membela Racheburi FC di Liga Thailand Tiron mengatakan Port FC sejatinya merupakan tim yang selalu diprediksi menjadi juara Di beberapa musim kebelakang di kompetisi Thailand Tim besutan Rangsan Viva Taichok itu juga selalu bersaing demi mendapatkan gelar juara Bersama Buriram United dan Bangkok United Port adalah tim besar di Thailand Dan menjadi tim yang bersaing untuk menjadi juara di Liga Thailand Jadi ini adalah salah satu tim besar di Thailand Dan secara level sepak bola Thailand lebih bagus Jadi ini akan menjadi laga yang berat Meski akan menghadapi tim berkualitas Tiron tetap santai karena sudah memiliki catatan apik lewat 2 gol ke gawang Port FC Tentu itu membuat mentalnya semakin meningkat Dan bertekad untuk melanjutkan tren positif sebelum laga kontra Port FC Tapi kami harus fokus terhadap tim sendiri Kami harus melakukan persiapan yang bagus untuk pertandingan Kami punya peluang karena akan bermain di kandang Tahun lalu ketika saya bermain bersama Raca Buri Kami bermain imbang 2 sama dan saya mencetak 2 gol Ia yakin hal tersebut bisa menjadi modal positif bagi Persib Saat tampil menghadapi Port FC Terlebih semua pemainnya juga tidak silau Dengan gemerlapnya squad Port FC Yang dihuni banyak pemain berkualitas dari berbagai negara tuntasnya Terima kasih telah menonton!